Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebangpol menyiapkan anggaran sebesar 33 miliar rupiah untuk Pilkada tahun 2024. Anggaran tersebut akan dihibahkan ke KPU sebesar 23 miliar rupiah dan untuk Bawaslu sebesar 6 miliar rupiah. Selanjutnya untuk biaya pengamanan sebesar 4 miliar rupiah. Instansi Polri mendapatkan 3 miliar dan TNI 1 miliar rupiah. Kepala Kesatuan Bangka Barat Safrizal menyampaikan anggaran tersebut telah dikucurkan pada bulan November 2063 lalu sebesar 40 persen. Sedangkan 60 persen sisanya masih menunggu proposal pengajuan pencairan dari KPU, Bawaslu, serta TNI Polri. Yang pasti secara anggaran itu sudah ada, kita sudah siap, sudah ready gitu kan. Termasuk juga untuk dana pengamanan, TNI Polri. Kita sudah siap juga, tinggal action saja, kita akan masih menunggu saja. Secara anggaran sudah ready. Sudah siap, kita ingin menunggu. Mungkin besarannya yang telah dicairkan berapa? Besarannya yang sudah dicairkan itu untuk KPU itu sudah 9 miliar 307 16 ribu rupiah. Untuk yang bawah selunya 2 miliar 620 juta 515 ribu 200 rupiah. Nah, sisanya itu lagi menunggu, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Oh, untuk TNI Polri-nya belum, Pak ya? Eh, belum, untuk TNI Polri itu, TNI-nya ada 1M, Polri-nya itu 3M. Diharapkan dengan anggaran hibat tersebut, pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November 2024 nanti, dapat berjalan dengan lancar dan aman. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat. Diharapkan dari Bangka Barat.